Inilah ke-Lev VOA berita dunia dalam 60 detik. Empat berita telah kami siapkan untuk akhir pekan. Perdana Menteri Israel menyatakan menolak perjanjian nuklir karena dianggap menghuntungkan Iran. Netanyahu juga menyebut pidato oleh Khomeini yang menyatakan perjanjian nuklir tidak akan mengubah kebijakan Iran menjadi salah satu bukti perjanjian tidak efektif. Mantan Wakil Ketua Organisasi Sepak Bola Dunia FIFA, Jeffrey Webb, mengaku tidak bersalah di depan pengadilan Federal Amerika. Kejaksaan Amerika menuduh Webb telah menerima sokok dalam jumlah besar. Webb dibebaskan sementara dengan jaminan. Gedung berlantai 4 di ibu kota India, Nudeli Roboh, menewaskan sedikitnya 5 orang dan diperkirakan akan bertambah. Kontroversi berkembang pada kelaikan pembangunan gedung. Kota Mandalu, Yong, Filipina mencatat rekor Zumba baru. Guinness Book of Record mencatat hampir 13.000 orang ikut berpartisipasi memecahkan rekor sebelumnya dengan 8.000 peserta. Saya Alam Burhanan untuk Ilhas VOA. Terima kasih telah menonton!